Hai dikadi kembali lagi dengan Kak Rina di online kelas 101 Kali ini kita akan belajar PPKN untuk kelas 2 tema 1 Di subtema 1 hidup rukun di rumah Di pembelajaran 6 kita akan belajar mengenai menghargai pendapat Ini ada di halaman 40 sampai dengan 43 Adik-adik untuk melihat video lainnya adik-adik bisa lihat di kolom deskripsi Di sini Kak Rina sudah cantumkan playlist yang berisi video-video untuk masing-masing tema Contohnya ini ada kelas 1 untuk tema 5, tema 6, dan tema 7, dan seterusnya Lalu kelas 2, tema 5, adik-adik tinggal klik saja di sini Contohnya Kak Rina lihat di kelas 2, tema 8 ya Ketika kita klik nanti akan muncul video-video untuk kelas 2, tema 8 Nah ini akan berurutan mulai dari halaman 1 sampai 5, halaman 5, dan seterusnya Ya jadi adik-adik kalau ingin mencari video lain nanti carinya di sini ya Dan jangan lupa di subscribe ya adik-adik ya Klik loncengnya juga Terima kasih Yuk kita mulai adik-adik Ditonton sampai habis ya Jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Kak Rina berikan Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham Ini ada di halaman 40 ya adik-adik Sikap saling menghargai diperlukan untuk menjaga kerukunan di rumah Ayah menghargai pendapat ibu begitu pula sebaliknya Kakak menghargai pendapat adik begitu pula sebaliknya Orang tua menghargai pendapat anak begitu pula sebaliknya Nah adik-adik dalam keseharian kita pasti akan menemukan kejadian atau peristiwa atau situasi Dimana adik-adik nanti akan memberikan pendapat Contohnya kayak apa Kak Rina? Misalnya ya ketika yang paling contoh paling kecilnya saja Ketika misalnya adik-adik ingin pergi ke suatu tempat Lalu kemudian adik-adik ingin pakai baju apa Lalu kemudian ibu atau ayah tidak akan memaksakan kehendak adik-adik misalnya ingin memilih baju apa Selama baju itu memang misalnya kalau mau pergi di area yang panas ke pantai Ya menggunakan biasanya menggunakan baju yang tidak terlalu tertutup supaya tidak panas begitu ya Atau misalnya ketika ingin menentukan besok mau makan apa anak-anak Nah adik-adik mungkin bisa memberikan ide kepada ibu atau kepada mama Aku mau makan misalnya ayam goreng atau mie goreng atau yang lainnya Nah disinilah kita memberikan pendapat Ya seperti contohnya disini keluarga Udin akan berlibur atau berwisata Ya jadi pendapat kita akan dihargai oleh orang lain Begitu pula sebaliknya kita juga harus menghargai pendapat orang lain Sekarang kita baca yuk percakapan di bawah ini Ini percakapan antara ayah, Udin, Mutiara dan ibu Kata ayah, hari minggu nanti kita akan berwisata Kalian ingin pergi kemana? Tanya ayah Jawab Udin, aku ingin ke kebun binatang Lalu kata Mutiara, bagaimana kalau kepergunangan saja? Lalu kata ibu, wah ada dua pendapat nih Mana yang akan kita pilih? Kata Udin, liburan kali ini saya ingin ke kebun binatang Lalu kata ayah, mari kita ambil jalan tengah Ada yang mau mengajukan usul? Kata Mutiara, begini saja saya punya usul Liburan kali ini kita pergi ke kebun binatang Liburan selanjutnya kita pergi ke pegunungan Kata Udin, kakak baik sekali, maaf ya kak Aku sudah bicara terlalu keras tadi Baik, aku setuju Lalu kata ibu, itulah manfaatnya Kalau ada persoalan diselesaikan dengan kepala dingin Nah kata ayah, kalian memang anak-anaknya hebat Nah seperti itu ya adik-adik ya Karena agak merubah suaranya Sesuai dengan tokoh-tokoh yang berbicara Nah disini jadi ayah memberikan kesempatan kepada anak-anaknya Yaitu Udin dan Mutiara Untuk bisa memberikan pendapatnya adik-adik Untuk menentukan tujuan wisatanya mau kemana Seperti contohnya Udin Mengutarakan pendapat ingin pergi ke kebun binatang Lalu Mutiara ingin ke pegunungan Nah ternyata ada dua pendapat nih Jadi harus yang mana yang kita pilih Nah kan gak mungkin ya Jadinya Udin dan Mutiara berantem Dulu-duluan pengen pendapatnya yang didengarkan oleh ayah Nah jadinya kata ayah Jadi gimana nih? Kita ngambil jalan tengahnya caranya gimana? Ada yang mau usul gak? Nah disini Udin Karena saking pengennya pergi ke kebun binatang Nah dia mulai ingin supaya pendapatnya yang didengarkan ya Jadi dia bilang liburan kali ini saya ingin ke kebun binatang ya Walaupun akhirnya dia meminta maaf Seperti disini Nah akhirnya kata Mutiara Ya udah kalau gitu liburan kali ini Kita ke kebun binatang aja Besoknya atau selanjutnya kita perginya ke pegunungan Nah itulah manfaatnya Kalau persoalan diselesaikan dengan kepala dingin Nah kita ceritakan isi percakapan ya Dengan baca bahasa adik-adik sendiri Nah untuk mempersiapkan cerita Kita bisa menjawab pertanyaan berikut Nomor pertama Apa yang sedang dibicarakan dalam percakapan itu? Kak Rina jawab di sebelah kanan ya Nah yang pertama Apa yang sedang dibicarakan? Nah yang dibicarakan tadi Menentukan tujuan wisata keluarga Udin ya Adik-adik ya Nih mereka akan berwisata Kemudian yang kedua Kapan rencana wisata dilaksanakan? Ini Hari Minggu Lalu kemudian siapa yang mengusulkan tujuan wisata? Ini Mutiara dan Udin Udin ke kebun binatang Mutiara ke pegunungan Lalu kemudian yang nomor empat Kemana Udin ingin berwisata tadi ya Ke kebun binatang? Lalu kalau Mutiara maunya ke Pegunungan Nah Mengapa keputusan tujuan wisata dapat diambil dengan baik? Karena dilakukan diskusi Udin dan Udin dan Mutiara memberikan pendapat Lalu kemudian masalahnya diselesaikan dengan Kepala dingin yaitu bergiliran Bergiliran perginya Liburan kali ini ke kebun binatang yang selanjutnya nanti ke pegunungan Nah kemudian masih ada yang nomor tujuh Menurut pendapatmu Kejadian di dalam keluarga itu menerapkan sila keberapa? Dari Pancasila Coba adik-adik Gimana Tadi keluarga Udin Sila keberapa yang diterapkan? Sila keempat ya Dimana semua orang berhak untuk Dimana ketika kita mendiskusikan sesuatu Maka kita bermusyawarah Nah itu sila keempat Apa isi sila keempat adik-adik? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Lalu yang ke delapan Apakah ayah memberi kesempatan kepada anak-anaknya Untuk menentukan tujuan wisatanya secara adil? Iya ya Tadi ayah bertanya nih Kalian ingin kemana? Lalu menurut pendapatmu Peristiwa itu merupakan penerapan sila keberapa Pancasila? Nah Di sini adik-adik Ini ada dua sila ya Yang keempat tadi karena mereka bermusyawarah Lalu yang berikutnya adalah sila kelima Nah yang sila kelima ini terkait dengan ketika Ayah memberikan kesempatan kepada anak-anaknya Untuk memberikan pendapat yang sama Jadi ketika keadilan kepada anak-anaknya diberikan dengan sama rata Jadi ini sesuai dengan butir Pancasila Yaitu mengembangkan sikap adil terhadap sesama Nah itu adalah sila kelima Kemudian yang berikutnya Di sini Jawablah pertanyaan-pertanyaan itu dengan kalimat yang baik dan benar Lalu susun menjadi sebuah cerita Jadi kan tadi ada sembilan pertanyaan di sini ya adik-adik ya Nah kita akhirnya mau menyusun dan membuat cerita Ini contoh dari Kak Rina Adik-adik nanti boleh membuat sesuai dengan kalimat Atau kata-kata yang adik-adik susun ya Boleh dengan kata-kata sendiri Nah ini contoh dari Kak Rina Keluarga Udin sedang berdiskusi untuk menentukan tujuan wisata keluarga Wisata tersebut akan dilaksanakan pada hari Minggu Udin dan Mutiara mengusulkan tujuan wisata Udin ingin berwisata ke kebun binatang Sedangkan Mutiara ke pegunungan Akhirnya setelah dilakukan diskusi Diambillah keputusan Dengan kepala dingin Yaitu liburan kali ini mereka pergi ke kebun binatang Dan selanjutnya mereka akan pergi ke pegunungan Berikutnya di sini Pengambilan keputusan ini merupakan pengamalan sila keempat Pancasila Sedangkan mengizinkan anak-anak untuk menentukan tujuan wisata secara adil Merupakan pengamalan sila kelima Pancasila Yaitu mengembangkan sikap adil terhadap sesama Nah itu contoh cerita Kak Rina ya Sekarang ada pertanyaan berikutnya di bawah sini Apakah kamu pernah berbeda pendapat dengan kakak, adik, saudara, atau orang tuamu di rumah? Nah pastinya pernah ya adik-adik ya Karena di keseharian kita pasti akan ada kejadian-kejadian yang membuat kita mempunyai pendapat sendiri Misalnya contoh tadi ketika ingin menentukan mau pergi wisata kemana Pasti semua orang punya pendapat yang berbeda-beda Nah kemudian ceritakan pengalamanmu bagaimana menyelesaikan perbedaan pendapat di rumahmu Nah Kak Rina contohkan ya Kalau ini di keluarga Kak Rina Yaitu menyelesaikan dengan kepala dingin Yaitu mengambil jalan tengah Misalnya ketika kakak ingin makan sate dan adik-adik ingin makan soto Maka ditentukan kali ini makan sate dulu Berikutnya baru makan soto atau sebaliknya Nah ditentukan saja berdiskusi dan ditentukan yang mana yang terbaik Kemudian berikutnya apakah kamu merasa mendapat keadilan di rumah Nah iya ya adik-adik ya Kemudian ceritakan peristiwa terjadinya keadilan di rumahmu Nah ini contoh Ketika kami akan membersihkan rumah Kami membagi tugas dengan adil sesuai dengan kemampuan Ya ayah menyapu halaman rumah dan mencabut rumput liar Kakak menyapu dan ibu mengepel Karena aku masih kecil maka tugasku adalah membersihkan jendela Ini contoh ya adik-adik ya Ceritanya akunya ini masih kecil Jadinya kenapa disini Karina bilang Membagi tugas dengan adil Itu kadang-kadang adil itu bukan berarti Semuanya mendapatkan tugas yang sama Kenapa? Karena contohnya ketika ayah mencabut rumput liar Ya rumput liar itu kadang-kadang ada yang susah dicabut Jadi membutuhkan misalnya alat seperti cangkul atau sekop ya Nah ketika si adik yang masih kecil Belum bisa menggunakan alat-alat tersebut Bukan berarti adil itu semuanya melakukan hal yang sama Ya tapi sesuai dengan kemampuannya Kayak tadi ayah mencabut rumput liar Kakak menyapu, ibu mengepel Nah yang kecil yang ringan-ringan saja Yaitu misalnya membersihkan jendela saja Nah seperti itu ya adik-adik ya Pembelajaran kita disini sudah selesai ya Terima kasih sudah menonton sampai akhir Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan Dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan Sampai jumpa di video berikutnya Dadah Dadah